Misteri Pulau Neraka Jilid 24. Dari nada pembicaraan itu, bisa disimpulkan bahwa dia hendak memaksa Nyo Siao Sian berbicara dengan menggunakan kekerasan. Li Qing Xiu segera menggelengkan kepalanya berulang kali sambil berseru, anak Qing, kau tak boleh berbuat begitu, belum selesai dia berkata, mendadak dengan mulut membungkam dia mundur selangkah ke belakang. Cahaya hijau berkilauan lalu disusul munculnya sesosok bayangan manusia dari tengah udara. Siapa dirimu dengan perasaan terkesiap? Ciu Yiching menarik Nyo Siao Sian mundur setengah langkah ke belakang dan menghardi keras-keras, saudara Ciu. Belum lama kita berpisah, masakah sudah tidak kenal lagi dengan diriku seseorang menyahut dengan lantang. Ternyata orang yang munculkan diri itu tak lain adalah Oh Put Kui. Dengan senyum di kulum Ciu Yiching segera berseru, saudara Oh, sungguh tak kusangka akan bersua denganmu di sini. Oh Put Kui tertawa hambar. Dapatkan saudara Ciu melepaskan Nona Nyo Oh lebih dulu katanya tiba-tiba. Mendengar pertanyaan tersebut mula-mula Ciu Yiching nampak agak tertegun, tapi kemudian dia menampilkan perasaan keberatan dan serba salah. Tapi akhirnya sambil tertawa nyaring dia berkata, perintah dari saudara Oh tak berani kubangkang bersama dengan selesainya perkataan tersebut, secepat kilat dia melepaskan cengkeramannya. Hian Leng Giok Li Nyo Siao Sian yang menghadapi kejadian ini menjadi tertegun lalu dengan termangu-mangu mengawasi. Lawannya tanpa berkedip, untuk sesaat dia seperti lupa dengan pergelangan tangan kanannya yang sakit. Demikian pula dengan Li Ching Siu, dia dibuat tertegun dan tidak habis mengerti. Onolo Dwi Kizono Lo Iyata habis mengerti, mengapa muridnya tidak menuruti perkataan sendiri sebaliknya malah menuruti perkataan orang lain, bahkan orang itu nampaknya masih begitu muda dan begitu rudin. Selain itu dia pun khawatir kalau tindakan melepaskan harimau pulang gunung ini akan berbalik merugiak mempihaknya. Oleh sebab itulah tanpa terasa dia berjalan ke depan dan mendekati Nyo Siao Sian. Di saat Ciu Yik Ching melepaskan cekalannya tadi, Oh Put Kui segera berseru sambil tertawa, Terima kasih banyak atas kesediaan saudara Ciu memberi muka kepadaku, Lalu secara tiba-tiba dia maju selangkah ke depan dan menghadang di muka Li Ching Siu, sambil menjura katanya pula, Oh Put Kui menjumpai Li Kau Chu kemudian dia menjura dalam-dalam, sikapnya amat menghormat. Li Ching Siu segera menghentikan langkahnya dan balas memberi hormat sambil katanya, Oh ha, rupanya Oh Siao Hiap, maaf, maaf, agaknya orang tua ini pun mengetahui siapa yang sedang berada di hadapannya. Kau Chu terlalu serius, Oh Put Kui tertawa. Kemudian setelah memandang sekejap sekeliling sana, ujarnya lebih jauh, ketika Bu Ampua meminta kepada saudara Ciu untuk membebaskan Nona Nyo Tadi, Sebetulnya kemungkinan sekali hal ini akan berakibat tidak menguntungkan diri Kau Chu, Sikap Kau Chu itu sungguh mengagumkan Bu Ampuae sekalipun Li Ching Siu merasa ucapan ini sangat bertentangan dengan jalan pemikirannya, namun dia toh menjawab juga sambil tertawa, perkataan dari Sau Hiap itu hanya membuat aku merasa malu saja, muridku yang bodoh telah menyergap orang secara diam-diam, tidakkan semacam ini sudah jelas melanggar peraturan. Sekembalinya nanti aku tentu akan menjatuhi hukuman yang berat kepadanya, harap kau Chu jangan menghukum saudara Ciu, ucap Oh Put Kui segera sambil menggeleng. Seandainya orang lain yang menjumpai kejadian semacam ini pun Bu Ampuae percaya dia akan berbuat yang sama seperti apa yang telah diperbuat saudara Ciu, Kemudian setelah memandang sekejap ke arah Ciu Ye Ching, kembali katanya, ternyata saudara Ciu telah memberi muka untukku pada saat yang terakhir, bukan saja hal ini membuat Xiao Teh merasa kagum, dari sini pun terbukti kalau saudara Ciu adalah seorang lelaki terbuka yang berjiwa besar saudara Oh jangan berkata lebih jauh, Xiao Teh akan malu untuk mendengarkannya lebih jauh, seru Ciu Ye Ching sambil tersenyum. Baik, Xiao Teh tak akan menyinggung lagi persoalan ini, kata Oh Put Kui kemudian. Pelan-pelan dia membalikan badan, lalu terhadap Hian Leng Giok Li Nyo Siow Sian yang sedang memikirkan sesuatu katanya pula sambil tertawa rendah, Nona Nyo, aku adalah Oh Put Kui dengan wajah memerah karena jengah Nyo Siow Sian menjawab, aku tahu, nama besar. Oh Kong Cu sudah lama ku dengar. Terima kasih banyak atas pujian dari Nona Oh Put Kui tersenyum ramah. Kemudian ia berkelebat maju setengah langkah dan berkata lebih lanjut, entah dikarenakan persoalan apa Nona Nyo sampai bermusuhan dengan Li Kau Cu berbicara sesungguhnya, Li Ching Siu sendiri pun ingin mengetahui duduknya persoalan sampai jelas. Nyo Siow Sian segera menundukkan kepalanya dan menghela napas sedih, katanya lirih, mereka telah mencuri barang milik kami Oh Put Kui yang mendengar perkataan tersebut menjadi tertegun, dengan cepat dia berpaling ke arah Li Ching Siu dan mulutnya membungkam dalam seribu bahasa. Li Ching Siu yang mendengar ucapan itu segera menyambut sambil tertawa, Nona, anggota perkumpulan kami selalu memegang peraturan secara ketat, entah benda mestika apakah milik Nona yang hilang sehingga kau tak segan membawa semua anggotamu datang ke Kang Chiu. Kalau berbicara dengan Oh Put Kui, makanya Oh Siow Sian selalu menunjukkan sikap yang lemah lembut, sebaliknya. Kalau berbicara dengan orang lain justru memperlihatkan sikap dan wataknya sebagai seorang Nona yang anggun. Dia mendengus dingin lalu berkata, kau masih mencoba menyangkal? Aku telah kehilanan ruyung penakluk iblis Muni Chiang Mopian mendengar nama benda itu, paras Muka Li Ching Siu segera berubah sangat hebat. Sebab benda yang dimaksudkan itu tak lain adalah salah satu di antara tujuh macam mestika dari dunia persilatan. Konon ruyung tersebut merupakan benda mestika andalan dari Wi Insinie dalam menaklukkan kaum iblis, mungkinkan Hian Leng Giok Li Nyo Siow Sian adalah anak murid dari Wi Insinie. Dengan perasaan terkesiap Li Ching Siu segera bertanya, apakah Nona adalah anak murid dari Wi Insinie kalau benar mau apakah sehut Nyo Siow Sian dengan suara ketus? Bila kau berlaku lancang tadi, harap Nona memaafkan, Li Ching Siu segera tertawa paksa. Kemudian setelah berhenti sejenak, dengan sudi kening berkerut katanya lebih jauh. Nona, bagaimana ceritanya sehingga kau bisa kehilangan ruyung penakluk iblis Muni Chiang Mopian tersebut? Paras mukanya Oh Siow Sian diliputi kembali hawa amarahnya yang membara, bentaknya keras-keras. Buat apa kau berpura-pura bertanya lagi kepadaku? Bukankah kau lebih mengerti daripada aku sendiri dengan perasaan keheranan Li Ching Siu segera berpikir, aneh sekali, mengapa dia justru menuduhku sebagai pencurinya? Sekalipun dalam hati berpikir demikian di luar dia tersenyum dan berkata sambil menggelengkan kepala, Nona, aku berani bersumpah di hadapan bahwa aku tak pernah melihat ruyung tersebut. Benarkah itunya Oh Siow Sian melotot besar? Buat apa aku mesti berbohong? Li Ching Siu balik bertanya dengan senyuman di kulum. Dengan ketusnya Oh Siow Sian mendesis, lalu serunya sambil tertawa terkekeh-kekeh, Li Kau Chu, memangnya kau anggap semua anggota Sian Hong Hu adalah gentong nasi yang tak becus kembali. Li Ching Siu tertawa terbahak-bahak, haaah, 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 perkataan dari Nona terlampau serius, masa berani aku silih bersikap begitu latah? Justru akulah yang ingin bertanya kepada Nona, dari mana kau peroleh berita tersebut sehingga bersikeras menuduh akulah yang telah mencuri ruyung penakluk iblis Muni Chiang Mopian tersebut. Nyo Siow Sian segera mengerlingkan matanya yang jelik wajah tabib sakti Ang Yok Su, lalu katanya lagi sambil tertawa, soal itu mah tak usah Li Kau Chu ketahui, aku cuma berharap Li Kau Chu bersedia mengembalikan ruyungku itu, tentang permintaan maafku. Aku pikir, setelah mengerlingkan sekejap ke arah Oh Put Kui dengan tersipu-sipu, dia meneruskan, memandang di atas wajah Oh Kong Chu, aku rasa persoalan tersebut tak perlu dibicarakan lagi menurut tanggapannya, keputusan yang dia ambilnya tersebut sudah cukup berarti. Sebaliknya Li Ching Siu justru dibuat serba salah, menangis tak bisa tertawa pun tak dapat. Selang beberapa saat kemudian dia baru bisa berkata, Nona, kau terus menerus menuduh aku sebagai pelaku pencurian tersebut, mengapa kau tidak memberi kesempatan kepadaku untuk mendebat ataupun membantah tiba-tiba perempuan petani dari Lem Wan Ku Giok Hun yang selama ini membungkam terus mementak dengan keras, Li Kau Chu, dengan kedudukanmu dan nama besarmu seharusnya apa yang telah kau lakukan harus berani diakui secara ksataya, tapi kenyataannya kau menyangkal terus menerus, Apakah kau tidak takut ditertawakan orang dari ucapannya yang begitu tegas dan yakin, perempuan ini seakan-akan menuduh bahwa Li Ching Siu lah pelaku yang sebenarnya atas pencurian terhadap ruyung Muni Chiang Mopian tersebut. Sekali lagi hawa amarah menyelimuti wajah Li Ching Siu, segera serunya dengan lantang, Nonaku, apakah kalian mempunyai bukti yang bisa menunjukkan bahwa akulah yang telah mencuri ruyung mestikat tersebut tentu saja dapat jawab Ku Giok Hun sambil tertawa seram. Mengapa tidak Nonaku pelihatkan sambil tertawa dingin Ku Giok Hun segera berseru, tampaknya Li Kau Chu tak akan menyerah sebelum melihat bukti tersebut, tiba-tiba dia berpaling ke arah Nyo Siu Sian dan berkata lebih jauh, Nona, perlihatkan benda itu kepadanya. Sambil tertawa Nyo Siu Sian merogoh ke dalam sakunya dan mengeluarkan sebuah sampul surat yang kemudian diperlihatkan kepada Li Ching Siu sambil katanya, ini dia, bukti berada di sini apakah itu tanya Li Ching Siu sambil berkerut kening. Surat yang ditinggalkan pencuri ruyung tersebut bersediakah Nona untuk membacakan isi surat itu apakah salahnya? Bibi Ku, coba kau saja yang membaca isi surat tersebut, Ku Giok Hun menyahut dan menerima surat itu, kemudian setelah melotot sekejap ke arah Li Ching Siu, segera bacanya, bila menginginkan kembali ruyung penakluk iblis, datang ke Sen Chiu menjumpai Peiku. Ketika Ku Giok Hun selesai membaca isi surat itu, Nyo Siu Sian segera berseru sambil tertawa dingin, kalau toh kalian mempunyai keberanian untuk meninggalkan surat tersebut, mengapa hari ini tak berani mengakuinya Li Ching Siu yang mendengar ucapan tersebut segera tertawa terbahak-bahak, haaah, 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 nona, betulkah surat tersebut bisa dipergunakan sebagai bukti bahwa akulah yang telah mencuri ruyung tersebut? Tidakkah nona pernah pikirkan, bahwa ada kemungkinan orang lain sengaja memfitnah perkumpulan kami mengapa orang lain harus memfitnah Nyo Siu Sian balik bertanya sambil tertawa cekikikan. Andai kata aku pun tahu, bukankah persoalan ini tidak bakal terjadi HMMM, omong kosong, nona itu segera mendengus dingin. Pada saat itulah tiba-tiba Oh Put Kui menyela, nona Nyo, apa yang dikatakan Li Kau Chu ada benarnya juga jadi kau. Oh Kong Chu percaya kepadanya tanya Nyo Siu Sian agak tertegun. Oh Put Kui segera tertawa, aku cukup mengetahui bagaimana kah watak dari Li Kau Chu di masa lampau, aku rasa lenyapnya ruyung milik nona itu 80% dilakukan seseorang yang sengaja mengadu domba kalian, Nyo Siu Sian segera mengerutkan dahinya rapat-rapat. Ia tak habis mengerti mengapa terhadap ucapan dari Oh Put Kui tersebut, dia seakan-akan tidak berkemampuan untuk memberikan perlawanan, dia seakan-akan lemah sekali dan tidak memiliki pendirian. Dengan wajah sangat gelalisah Ku Giok Hun segera menyela, Siu Sian, siapa tahu orang Siu itu satu komplotan dengan Pekau, dengan perasaan terkejutnya Oh Siu Sian. Segera mendongakan kepalanya, lalu menegur. Oh Kong Chu, benarkah kau pun anggota Pekau Oh Put Kui segera tertawa tergelak, Ha'ah, ha'ah, aku adalah seorang pengembara, tak pernah terikat dalam satu partai atau perkumpulan macam apapun itu lebih bagus lagi, serunya Oh Siu Sian Girang, lalu sambil berpaling serunya pula, Bibiku, dia bukan, nona ini begitu polos dan lugu, andai kata ada orang berusaha untuk mempengaruhi jalan pikirannya, sudah pasti tak perlu membuang banyak pikiran dan upaya lagi untuk berhasil mempengaruhinya. Sambil tertawa Ku Giok Hun kembali berkata, Siu Sian, dia memang bukan anggota Pekau, tapi mereka berasal dari satu komplotan yang sama, coba lihat, bukankah dia lebih membantu mereka daripada membantu pihak kita? Tidak benarnya Oh Siu Sian menggeleng, Bibiku, sendainya Oh Kong Chu membantu mereka, maka apa sebabnya dia meminta mereka melepaskan aku ketika baru munculkan diri tadi menghadapi perkataan tersebut? Kontan saja Ku Giok Hun dibuat terbungkam dalam seribu bahasa sebaliknya Oh Put Kui segera berkata lagi sambil tertawa hambar, A-A-A-I, bagaimanapun juga nona memang seorang gadis yang pandai sekali, Kong Chu terlalu memuji, Oh Put Kui kembali tertawa. Mendadak, dari arah ruangan berkumandang datang suara seseorang yang tertawa dingin tiada hentinya. Kemudian dia disusul suara Ang Hyok Su berseru dengan lantang, Nona Nyo, kau sudah terperangkap oleh siasat bocah keparat itu dengan cepat Nyo Siu Sian berpaling lalu tanyanya, Ang Lopek mengatakan aku sudah tertipu Oh Kong Chu betul Ang Lopek, kapan sih aku tertipu Nyo Siu Sian bertanya lagi sambil tertawa. Bocah keparat itu telah memutar balikan keadaan, padahal Li Ching Siu lah si pencuri ruyung mestika itu, kau. Jangan sekali-kali melepaskan penyelidikanmu gara-gara percaya dengan perkataan dari bocah keparat tersebut Nyo Siu Sian betul-betul seorang yang masih pulos, serta merta ia berpaling ke arah Oh Put Kui dan bertanya lagi, Oh Kong Chu, benarkah kau, kau sedang membohongi aku Oh Put Kui kembali tertawa. Aku dan Nona belum pernah bersuha sebelumnya, kenapa aku mesti membohongimu betul, kau memang tak punya alasan untuk membohongi aku, Nyo Siu Sian tersenyum manis. Tiba-tiba Ang Yok Su berseru lagi sambil tertawa dingin, Siu Sian, jangan percaya kepadanya, mendadak segulung bayangan hitam meluncur masuk ke dalam mulut Ang Yok Su, Seketika itu juga perkataan yang belum selesai diutarakan itu terputus sampai di tengah jalan dan tak mampu dilanjutkan lebih jauh. Disusul kemudian terdengar seseorang muntah-muntah keras. Keadaan yang begitu mengenaskan dari Ang Yok Su tersebut membuat segenap anggota Pei Kau yang melihatnya segera tertawa terpingkal-pingkal saking gelinya. Tabib Sakti Kiyuhwan Gi Inang Yok Su harus muntah setengah harian lamanya baru dapat menyekam mulutnya kembali, lalu sambil berpekek nyaring dia melompat naik ke atap ruangan tengah itu. Dengan sorot metu yang tajam bagaikan sembilu, dia periksa sekeliling tempat itu dengan seksama, tapi sayang sekali ia tak berhasil menjumpai sesuatu apapun. Dalam amarahnya yang membara, Ang Yok Su segera tertawa dingin tiada hentinya. Begitu keras suara tertawanya sehingga seluruh atap dan bangunan ruangan itu turut bergetar keras. Oh Put Kui yang menjumpai hal tersebut diam-diam mengerutkan dahinya kencang-kencang. Baru sekarang dia tahu kalau Kiyuhwan Gi Inang Yok Su sebetulnya adalah seorang jago kelas satu dalam dunia persilatan, terutama dalam suara tertawanya yang mengandung tenaga dalam ini, jelas kalau kemampuannya sama sekali tak berada di bawah kemampuan dari Leng Xiaotian. Setelah selesai tertawa, tiba-tiba Ang Yok Su membentak keras dengan suara yang dingin menyeramkan, manusia dari mana yang berani mempermainkan orang? Ayoh cepat menggelinding keluar dari tempat persembunyianmu setelah bentakan tersebut menggelegar, Oh Put Kui baru paham apa gerangan yang telah terjadi. Rupanya baru saja Ang Yok Su menderita kerugian yang besar sekali. Dia tahu, perbuatan semacam ini tak terlepas dari orang lain, seratus persen tentu hasil karya dari si pengemis Sinting Liyok Jin Ki yang bersembunyi di atap ruangan. Ternyata apa yang diduga memang betul. Bersamaan dengan bergemanya suara bentakan dari Kiyuhwan Gi Inang tadi, pengemis Sinting Liyok Jin Ki segera munculkan diri dari balik atap rumah sambil tertawa cengar-cengir, serunya kemudian, Hei Tabipang, aku si pengemis lagi tidur di sini, mengapa sih kau berteriak-teriak macam kambing kebakaran jenggot saja Tabip Sakti Kiyuhwan Gi Inang Yok Su sama sekali tidak mengira kalau dirinya tak berhasil mengetahui akan kehadiran. Lawannya yang berada di atas ruangan, ia merasa bahwa peristiwa ini sangat memalukan dirinya, tatkala dia sudah melihat dengan jelas siapa gerangan orang yang menampakkan diri itu, kontan saja hawa amarahnya sirap lima bagian. Sambil tertawa dingin Ang Yok Su segera berseru HMM, ku kira siapa yang datang, rupanya kasih telur busuk yang tak tahu diri, Tabipang, seru pengemis Sinting sambil tertawa. Kau termasuhur sebagai Kiyuhwan Gi In, Tentunya kau tahu bukan bahwa aku si pengemis mengindah penyakit pikun dan Sinting, dapatkah kau mencarikan akal untuk menyembuhkan penyakitku itu, Liu Jin Ki, kau boleh saja berlagak konyol di hadapan orang lain, tapi jangan mencoba menggunakan care itu untuk menghadapi aku teriak Ang Yok Su dengan penuh hamarah dan kening berkerut. Pengemis Sinting tertawa tergelak kembali, Haaah, 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 baik, baik aku tak akan berlagak lagi, ayuh kita berbincang di bawah saja, sembari berkata dia segera melompat turun dari atas atap ruangan itu. Ang Yok Su segera menyusul dari belakangnya, sementara sebuah tangannya diangkat ke atas. Cuma, dia sama sekali tidak melepaskan serangan apapun, kalau tidak, bukankah pengemis Sinting segera akan berubah menjadi pengemis gepeng? Begitu mereka berdua melayang turun ke atas permukaan tanah, Ang Yok Su segera menegur lagi sambil tertawa dingin, Liu Jin Ki kaukah yang barusan mempermainkan aku? Rupanya orang ini pun tidak yakin 100% bahwa perbuatan-perbuatan tadi dilakukan oleh pengemis Sinting tersebut. Sebaliknya pengemis Sinting pun segera memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyangkal perbuatan tadi, katanya cepat-cepat, Hei Tabipang, bukankah aku si pengemis sudah bilang semenjak tadi, aku sedang tertidur nyenyak, andai kata bukan mendengar gelak tertawa setanmu tadi, paling tidak aku si pengemis akan tidur sampai matahari terbenam ke pantai baru bangun, lebih baik kau tak usah bergelak eh dan dihadapanku mentah Ang Yok Su lagi dengan gemas. Andai kata aku hendak berlagak eh dan, paling tidak harus melihat-lihat sasarannya dulu bukan? Kalau bertemu dengan manusia semacam kau, biarpun aku si pengemis berlagak eh dan pun, belum tentu mampu untuk berlagak dengan sebaik-baiknya, HMMM, asalkah sudah tahu diri, hal ini lebih baik, jenge Ang Yok Su sambil tertawa dingin. Pengemis Sinting tertawa lagi, selamanya aku si pengemis selalu Sinting, tapi bila mana tak tahu diri, seratus orang pengemis pun tak nanti bisa hidup sampai hari ini, bukankah begitu kemudian setelah berhenti sejenak, tiba-tiba serunya pula kepada Oh Put Kui, Lote, mari kau jumpai Ang Yok Su yang mempunyai nama yang amat termasuhur ini, sambil tersenyum Oh Put Kui maju ke muka, tanpa menjurah dia menyapa dengan suara hambar, selamat bersua. Ang Yok Su sudah mendengarkan kepalanya bersiap-siap menerima penghormatan lawan. Tapi akhirnya dia merasakan hatinya tak karuan setelah melihat Oh Put Kui hanya menyapanya secara hambar. Dengan sorot metu yang tajam dan tertawa dingin, tiada hentinya dia segera menegur, betul-betul seorang manusia yang tahu sopan santun mendengar ucapan tersebut, tiba-tiba saja Oh Put Kui tertawa terbahak-bahak. Semenjak masih bersembunyi di atas pohon tadi, ia sudah menaruh perasaan tak puas terhadap sikap Ang Yok Su yang angkuh, dingin dan ketus itu. Apalagi sesudah mendengar Ker Ang Yok Su menghasut serta mengadu domba Nyoo Siao Sian dengan Li Ching Siu, andai kata pengemis Sinting yang bersembunyi di atas atap rumah tidak menghadiahkan segumpal lumut ke dalam mulutnya, bisa jadinya Oh Siao Sian sudah dibuat percaya oleh perkataannya. Oleh sebab itu dia pun bertekad untuk bertarung melawan Ang Yok Su yang sombong ini serta memberi pelajaran yang setimpal kepada dirinya. Justru karena tekadnya itulah, Maka Oh Put Kui sengaja berlagak hambar, tinggi hati serta sinis. Dengan kening berkerut dan wajah penuh amarah Ang Yok Su segera membentak keras Hei, apa yang sedang kau tertawakan? Aku sedang mencertawakan kesombonganmu serta sikapmu yang tak tahu tingginya langit dan tebalnya bumi hawa napsu membunuh dengan cepat menyelimuti seluruh wajah Ang Yok Su, dia mendengus dingin lalu serunya. Manusia yang tak tahu diri, nampaknya kau sudah bosan hidup di dunia ini Haaah, 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 anda toh belum pernah pergi ke Aherat, dari siapa kau pelajari kata-kata dari Raja Aherat itu? Apakah aku sudah bosan hidup atau tidak? Aku rasa kau belum berhak untuk mengusirnya, mengerti beberapa patah kata ini seketika itu juga semakin mengobarkan hawa amarah dari Ang Yok Su, sampai sepasang matanya melotot keluar sebesar gundu. Tiba-tiba Ang Yok Su tertua seram, lalu bentaknya, bocah keparat, hari ini aku mesti memberi pelajaran yang setimpal kepadamu. Belum selesai perkataan itu diutarakan, tanpa memperdulian peraturan dunia persilatan lagi, dia langsung menyentilkan jari tangannya ke arah Oh Putkowi. Menghadapi ancaman tersebut, Oh Putkowi. Tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 sayang sekali cakar setan gantungmu itu masih belum mencapai tingkatan kesempurnaan di tengah gelap tertawa tersebut, tangan kanannya segera bergerak sangat cepat. Jangan dilihat tangan kanan itu cuma diangkat ke atas saja, ternyata tenaga serangan ilmu Tan Chi Sintong yang dilancarakan Ang Yok Su itu hilang lenyap dengan begitu saja oleh gerakan sederhana tadi. Mencorong sinar tajam dari balik mati Ang Yok Su menyaksikan kejadian ini, sambil tertawa dingin segera serunya tak aneh kalau kau bernyali begitu besar, rupanya kau mengandalkan ilmu milik Sinkeng. Padahal ilmu yang digunakan oleh Oh Putkowi bernama Hut Im Hian Kong Chiang, pukulan cahaya suci bayangan Buddha, kontan saja menyebutnya sebagai milik Sinkeng, ilmu sakti milik kontan saja hal ini membuat pengemis Sinting yang mendengarkan segera tertawa terpingkal-pingkal sampai perut pun turut terasa sakit. Hei, apa yang sedang kau tertawakan dengan penuh hamarah Ang Yok Su melotot ke arahnya? Pengemis Sinting segera menggelengkan kepalanya berulang kali, dengan napas tersengkal-sengkal katanya, oh dua oh, tidak apa-apa, tidak apa-apa, walaupun di mulut dia berkata begitu, namun ia tak berperhasil menghentikan suara tertawanya, gelak tertawa yang amat keras bergema terus tiada hentinya. Ang Yok Su segera berkelebat ke depan, dengan meninggalkan oh put kui dia langsung menerkam ke arah pengemis Sinting. Pengemis cebol, aku mesti memberi pelajaran untukmu, kelima jari tangan kanannya segera dipentangkan lebar-lebar lalu secara langsung mencengkeram bahu kiri si pengemis. Ah, belum tentu kau berhasil tiba-tiba sesosok bayangan manusia berkelebat lewat, ternyata bayangan tubuh si pengemis Sinting sudah lenyap dari pandangan mata. Tapi dengan cepatnya Ang Yok Su menemukan bahwa tangan kanan sendiri sedang mencengkeram di atas bahu oh put kui. Kejadian yang sama sekali di luar dugaan ini segera itu juga membuat hatinya amat terperanjat. Namun secara diam-diam pun ia merasa bergirang hati, pikirnya. Asalkan kelima jari tanganku ini kukerahkan sedikit tenaga, miscaya peredaran darah dari bocah keparat ini akan tersumbat dan akibatnya akan menjadi lumpuh sebelum akhirnya mampus, berpikir sampai di situ, mencorong sinar buas dari balik matanya itu. Peristiwa mana dengan cepat mengejutkan dan mencemaskan kau cu dari perkumpulan peikau. Tapi mencemaskan pulahian Lenggyok Li Nyol Siausian, sehingga tanpa terasa dia menjerit keras, empek Ang, jangan kau lukai dirinya, nada suaranya begitu menaruh perhatian dan mencemaskan keselamatan jiwa pemuda tersebut. Tapi justru sikapnya yang penuh perhatian ini, membuat Ang Yok Su semakin bertekad untuk menghabisi nyawa lawannya ini. Sambil tertawa seram Ang Yok Su segera berseru, Nona, bocah keparat ini tak boleh dibiarkan hidup terus, ia harus disinkirkan secepatnya, mendadak tenaga dalamnya disalurkan keluar, lalu dengan ganasnya mencengkeram bau lawan kuat-kuat. Oh Putwi segera tertawa hambar sembari mengejek, Sayang seribu kali sayang saudara, aku toh sudah bilang kesempurnaan ilmu silatmu masih ketinggalan amat jauh, rupanya ilmu Kim Kong Chi yang diperkirakan Ang Yok Su sanggup menghancur lumatkan tubuh lawannya itu ternyata tidak berhasil mencapai apa yang bisa diharapkan, bukan saja ia gagal menghancurkan tulang bahu Oh Putwi, bahkan tak berhasil pula untuk memutuskan saluran urat nadinya. Untuk sesaat Ang Yok Su dibuat tertegun dan tarmangu-mangu seperti patung. Sebaliknya sebuah tangan Oh Putwi justru secara pelan-pelan telah menekan ke atas dada Ang Yok Su. Pada saat itulah Nyo O Siao Sian bagaikan seekor kupu-kupu telah melayang datang sambil menegur dengan penuh perhatian, Oh Kong Chu, kau, kau tidak apa-apa bukan setelah pertanyaan tersebut diajukan, dia baru melihat secara pasti bahwa orang yang sebetulnya terancam bahaya bukan Oh Putwi, melainkan si tabib sakti Ang Yok Su yang sombong, dingin dan kejam itu. Dengan senyum di kulum dia pun berseru, Kong Chu, kau, ah-ah-ah, kau pun jangan melukai empek Ang, kasihan dia, andai kata telapak tangan dari Oh Putwi dilanjutkan tekanannya ke depan, sudah dapat dipastikan Ang Yok Su akan mampu seketika itu juga. Tapi beberapa patah kata dari Nyo O Siao Sian telah menyelamatkan selembar jiwanya sambil tertawa Oh Putwi segera menarik kembali telapak tangannya itu. Aku akan menuruti permintaan Nona katanya sambil menggerakkan badan dan mundur selangkah. Sebaliknya Kyo Wan Gi Inang Yok Su harus mundur sejauh delapan langkah dengan sempoyongan sebelum berhasil untuk berdiri secara tegak. Dari sini dapat diketahui betapa dasyatnya tenaga serangan dari anak muda tersebut. Nyo O Siao Sian nampak agak tertegun, lalu sambil membelalakan sepasang matanya lebar-lebar dia berseru, Kong Chu, apakah kau telah melukai empek Ang? Memukulnya mundur sih betul, tapi tak sampai melukainya, sahutoh Putwi sambil tertawa. Kyo Wan Gi Inang Yok Su yang begitu tersohor namanya dalam dunia persilatan, semestinya bukan manusia yang gampang dirobohkan dalam sekali gebrakan bukan dengan perasaan terkesiap bercampur Girang Nyo O Siao Sian melirik sekejap ke arahnya, kemudian pelan-pelan berjalan menghampiri Ang O K Su yang masih berdiri termangu di tempat. Sedangkan pengemis Sinting segera berseru pula sambil tertawa tergelak, Haaah, 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 tabipang, di atas langit masih ada langit, di atas manusia tangguh masih ada manusia yang lebih tangguh, Tenaga pantulan yang dihasilkan dari ilmu Tian Leong Sian Kang tentunya masih lebih hebat daripada ilmu Hian In Sian Kang mu bukan merah padam selembar wajah Ang Yok Su karena jengah setelah mendengar rejekan itu. Sikapnya yang semula sombong, dingin dan kaku itu, kini sudah semakin tawar. Sebagai gantinya selapis perasaan duka dan pedih menyelimuti seluruh wajahnya dengan penuh perasaan khawatir dan perhatian yang besarnya O Siausian bertanya, Empek Ang, apakah kau terluka? Dengan perasaan amat menderita dan pedih Ang Yok Su memandang sekejap ke arahnya, namun tidak mengucapkan sepatah katapun. Tiba-tiba saja dia berpekek nyaring, lalu tubuhnya melejit ke tengah udara dengan kecepatan luar biasa. Hanya di dalam sekejap metu saja, bayangan tubuhnya sudah hilang lenyap tak berbekas. Dia telah pergi, pergi dengan membawa rasa malu dan aib yang sangat besar, pergi tanpa mengucapkan sepatah. Katapun, tampaknya rasa malu yang luar biasa membuatnya tak punya muka untuk berbicara lagi. Untuk sesaat Nyo Siausian cuma berdiri tertegung dengan metu, terbelalak lebar kemudian serunya keras-keras, Empek Ang, kau jangan pergi, tapi apa gunanya dia berteriak, karena waktu itu Ang Yok Su sudah berada berapa li jauhnya dari tempat itu. Gerakan tubuh dari Kiyuhwan Gi Inang Yok Su memang cepatnya mengejutkan hati. Dengan perasaan amat sedih Nyo Siausian mendongakan kepalanya dan memandang sekejap ke udara, kemudian pelan-pelan berjalan kembali ke samping Oh Put Kui. Lalu setelah tertawa pedih, ujarnya lirih, Oh Kong Cu, apa yang harus ku perbuat sekarang? Hampir saja Oh Put Kui tertawa geli menghadapi pertanyaan itu, masa pertanyaan semacam itu pun ditanyakan kepadanya. Tentu saja ia tak sampai tertawa, karena gerak-gerik Nyo Siausian yang begitu mengenaskan dan patut dikasihani ditambah pula ucapannya yang begitu polos dan suci, membuat ia tak tega untuk mentertawakannya. Maka sambil menggelengkan kepalanya ia berkata, Nona, dari mana aku bisa tahu apa yang mesti diperbuat agaknya Nyo Siausian dibuat terkejut oleh jawaban tersebut. Segera ujarnya lirih, Kong Cu, bukankah kau mengatakan bahwa Ruyung Munipianku itu bukan dicuri oleh pihak Pekawatku? Berasa memang demikian kalau bukan mereka, lantas siapa yang telah melakukan perbuatan tersebut? Sebenarnya Oh Put Kui hendak menjawab begini, dari mana aku bisa tahu. Tapi belum sampai meluncur keluar dari mulutnya, ia sudah merubahnya dengan segera, Nona, bolahkah kau pinjamkan surat tersebut kepada Kunyo Siausian mengangguk, kepada Giyok Hun serunya, Bibiku, coba perlihatkan surat tersebut kepada Kong Cu dengan perasaan berat hatiku Giyok Hun segera menyodorkan surat itu ke depan, sementara sepasang matanya yang jeli melotot sekejap ke arah PH Put Kui dan pengemis Sinting dengan perasaan gemas. Oh Put Kui bergelak seakan-akan tidak melihat akan hal itu, setelah menyambut surat tersebut segera ditelitinya isi surat itu dengan seksama. Tiba-tiba dia berkerut kening, lalu serunya kepada Chiu Iting, Saudara Chiu, coba kau kemari sebentar dengan langkah lebar Chiu Iting segera datang mendekat, tanyanya sambil tertawa, apakah saudara Oh telah berhasil menyaksikan sesuatu yang mencurigakan Oh Put Kui menggeleng? Tidak, aku hanya ingin saudara Chiu memeriksa isi surat ini, lalu coba pikirkan adakah di antara jago-jago perkumpulan kalian yang mempunyai gaya tulisan demikian? Mendengar perkataan tersebut, Chiu Iting segera meneliti isi surat itu dengan seksama dan penuh perhatian. Akhirnya dia menggelengkan kepalanya berulang kali, Saudara Oh, di antara jago-jago dalam perkumpulan kami, rasanya tiada orang yang mempunyai gaya tulisan begitu. Sementara itu Li Ching Siung juga telah datang mendekat, katanya kemudian, Oh Syau Hiap, aku rasa bila kita ingin menyelidiki persoalan ini lewat gaya tulisan, miscaya tak akan mendatangkan hasil yang diharapkan, ah ah ah, Bo Ampue pun cuma berusaha untuk mencobanya saja kata Oh Put Kui tertawa. Tiba-tiba serunya lagi Nyoh Siausian, Nona, sejak kapan kau kehilangan ruyung mestika itu kurang lebih satu bulan berselang jam berapa kurang lebih tengah malam, di mana agak memerah selembar wajah Nyoh Siausian, tapi segera jawabnya pula, di dalam kamar tidurku, Oh Put Kui kembali mengernyitkan alis matanya rapat-rapat, sebab kejadian tersebut hampir mustahil bisa terjadi. Kalau ingin dicari siapakah jago yang paling tangguh dalam perkumpulan Peiku, maka orang itu tak hanya kau cunya seorang. Tapi menurut perhitungannya, bila Li Ching Siu ingin menyusup masuk ke dalam kamar tidur Hian Leng Giok Li Nyoh Siausian dan mencuri benda mestika miliknya tanpa diketahui oleh gadis tersebut, jelas perbuatan tersebut bukan suatu pekerjaan yang mudah. Berpikir sampai di sini, tiba-tiba dia berseru kepada Nyoh Siausian sambil tertawa, Benarkah Guru Nona adalah Wi Insinian Nyoh Siausian mengangguk? Betul, apakah Kong Chu kenal dengan Guruku Oha tidak Oh Put Kui menggeleng? Cuma nama besar Gurumu seringkali disinggung oleh Guruku, Cuma sayang selama ini belum sempat ku jumpai beliau, Oh Kong Chu, bila ada kesempatan bagaimana kalau Siau Muai mengajakmu pergi menjumpai Nga Ye A A Memang sudah sepantasnya bila ku sambangi Sini Ye, baru pada saat itulah Nyoh Siausian seperti teringat akan sesuatu, ia segera bertanya, Kong Chu, apakah Gurumu adalah Tian Liong Sang Jin? Oha Sang Jin adalah paman Guruku, sedangkan Guruku bergelar Tai Gi Sian Su, Oha, rupanya Gi Supek adalah gurumu, Nyoh Siausian berseru gembira. Betul, apakah Nona pernah bertemu dengan Guruku Nyoh Siausian segera tertawa cekikian? Tentu saja pernah. Gi Supek amat sayang kepadaku, mendadak mukanya berubah menjadi merah padam, dengan tersipu-sipu ia segera menundukkan kepalanya rendah-rendah. Mungkin Nona itu merawat kalau sikapnya sudah kelewat batas sehingga lupakan keadaan. Sambil tertawa Oh Put Kui segera berkata, Nona, kalau toh kau adalah murid dari sahabat Guruku, maka jangan marah kalau selanjutnya ku sebut sumoai kepadamu, tentu saja kau harus berbuat demikian, katanya Oh Siausian dengan perasaan bergetar, tapi bagaimana dengan aku? Tentunya aku harus memanggil engkauh kepadamu bukan terserah pada sumoai, apapun yang ingin kau gunakan, aku menurut saja, kemudian setelah berhenti sejenak, dengan wajah bersungguh-sungguh katanya lagi. Sumoai, bagaimana kalau soal hilangnya ruyung itu serahkan saja penyelesaiannya kepadaku? Aku harus merepotkan dirimu, Nona itu tersenyum. Ataukah mungkin sumoai kurang percaya kepadaku tidak? Aku, aku cuma tak berani merepotkan engkauh. Haaah, 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 sumoai menganggap orang luar kepadaku nampaknya, sambil menutup mulutnya dan tertawa cekikikannya Oh Siausian segera berkata, Baiklah engkauh, Kalau begitu persoalan ini Siaumai serahkan penyelesaiannya kepadamu baru selesai berkata, tiba-tiba ia berkata pula, Engkauh, dengan care apa kau hendak menyelidiki persoalan ini padahal Oh Putkui sendiri pun tidak tahu bagaimana harus bertindak untuk menyelidiki peristiwa pencurian tersebut, ia berbuat demikian tak lain karena ingin mencegah perselisihan pahaman taranya Oh Siausian dengan pihak Pekau. Selain daripada itu, dia pun percaya kalau Li Qingxiu tidak bakal melakukan perbuatan semacam ini, itulah sebabnya ia bersedia untuk memikul tanggung jawab tersebut. Menghadapi pertanyaan yang diajukan oleh Nyo Oh Siausian tersebut, terpaksa ujarnya sambil tertawa. Biarlah ku selidiki secara pelan-pelan, toh akhirnya persoalan ini tentu akan menjadi beres dan terang kembali, betul, akhirnya semua persoalan akan menjadi terang dengan sendirinya dukung Nyo Oh Siausian dengan perasaan puas. Nada suaranya sekarang amat lembut dan halus, jauh berbeda dengan nada suaranya ketika baru datang tadi. Berubah paras muka perempuan petani dari Lem Wan, Ku Giok Hun setelah menyaksikan perkembangan tersebut, cepat-cepat dia berseru, Nona, mengapa kau berbuat demikian? Bukankah benda itu kau butuhkan untuk segera dipakai Nyo Oh Siausian segera menggeleng, bibiku, sekalipun tanpa ruyung munipian, aku pun tidak takut dengan kiaong hui hui, Nona, ilmu silat yang dimiliki Yeu Kok Cian Li kiaong hui hui melihainya luar biasa kembaliku Giok Hun berseru dengan cemas. Aku tidak takut kepadanya, bibiku, kau tak usah mengurusi diriku lagi, bentak Nyo Oh Siausian sambil menderli. Lagi-lagi dia mengubur watak sebagai seorang Nona terhormat, atau mungkin memang beginilah ciri khas dari seorang Sioh Ciningat. Semenjak kapan sih Nyo Oh Sumo Ai bermusuh dengan iblis perempuan itu tiba-tiba Oh Put Kui bertanya sambil tertawa. Semenjak setengah tahun berselang lantas kapan perjanjianmu dengan dirinya akhir bulan nanti? Hari ini baru tanggal 5, wah, masih cukup waktu bagi kita untuk mempersiapkan diri, Nyo Oh Siausian menjadi tertegun, ngkohoh, maksudmu sebelum ku penuhi perjanjian tersebut, kemungkinan besar ruyung mestika itu sudah berhasil diperoleh kembali YAA, aku memang berpendapat demikian, Oh Put Kui mengangguk. Hoore, bagus sekali kalau begitu, kalau tidak, aku benar-benar merasa khawatir, Nona Bajingan yang berada di depan macu kau biarkan kabur, kau betul-betul, seruanku Giyokhun itu diakhiri dengan suara tertawa dingin, tiada hentinya. Nyo Oh Siausian segera mengerutkan dahinya sesudah mendengar perkataan itu. Sebaliknya Oh Put Kui berkata sambil tertawa hambar, tampaknya Nona ku seperti mempunyai kesan yang kurang baik terhadap diriku, KU Giyokhun segera mendengus dingin, betul, aku memang tidak percaya dengan dirimu sayang sekali, aku justru tidak membutuhkan kepercayaan Nona terhadap diriku, jawab Oh Put Kui tertawa hambar. Kontan saja KU Giyokhun tertawa dingin, HMM, kau jangan harap selama hidup, lelaki semacam ini paling tak bisa dipercaya sekali lagi Oh Put Kui tertawa terbah-bahak, haaah, 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 betul, aku memang tak bisa dipercaya, cuma saja kera kerjaku justru berbeda dengan sementara orang yang secara diam-diam menggunakan akal licik dan siasat busuk untuk mengacau ketenangan dunia. Paras muka KU Giyokhun kembali berubah hebat setelah mendengar perkataan itu, teriaknya gusar, siapa yang kau maksudkan menggunakan akal licik dan tipu muslihat untuk mengacau ketenangan dunia siapa yang dalam hatinya ada setan, dia pula yang kumaksudkan, bila kau punya nyali ayoh katakan secara terus terang teriak KU Giyokhun dengan keras. Tapi Oh Put Kui segera menggeleng, orang Budiman cuma berusaha melenyapkan kejahatan menegakkan kebaikan, aku tak ingin berbuat seperti seorang Xiao Jin, karena itu aku pun tak ingin membongkar rencana busuk dari sementara orang, belum selesai perkataan itu diutarakan, Nyo Xiao Sian telah berkata dengan lembutengkohoh, kau tak usah berbicara lagi kemudian sambil berpaling ke arah. KU Giyokhun, bentaknya keras-keras. Bibiku, apakah kau sengaja hendak menyusahkan diriku dengan perasaan gemasku Giyokhun mendengus, Nona, bocah keparat ini, siapa suruh kau berbicara lagi tukasnya Oh Xiao Sian dengan gusar pula, bibiku, jika kau berani menyusahkan aku lagi, maka aku akan segera, sebelum perkataan selanjutnya diutarakan, KU Giyokhun sudah membalikan badan dan beranjak pergi dari situ. Begitu perempuan petani dari kamuan itu angkat kaki, Leng Seng Luan juga turut angkat kaki, bahkan puluhan jago yang mengepung kuil pawensi pun turut angkat kaki dari situ. Kemudian dari kejauhan sana tersengar seseorang berseru dengan lantang, Nona, kami akan menantimu di dalam kota, mendadaknya Oh Xiao Sian menjawab dengan keras, kalian tak usah menunggu aku lagi, kalian boleh pulang lebih dahulu, begitu teriakan tersebut diutarakan, Oh Put Kui segera dibuat tertegun. Mengapa gadis itu tidak pulang bersama romongannya? Hendak kemanakah dia? Atau mungkin akan bergabung dengan dirinya? Tapi, hal ini mana boleh jadi? Tanpa terasa Oh Put Kui segera mengerutkan dahinya. Pada saat itulah pengemis Sinting berkata, Nona Nyoo, ada satu persoalan apakah kau tahu sekalipun Nyoo Xiao Sian tidak kenal dengan pengemis Sinting, namun pernah mendengar tentang namanya, mendengar pertanyaan itu segera sahuknya sambil tertawa, persoalan apa yang kau maksudkan apakah kau telah menyuruh mereka untuk menyegel semua perahu yang berada di kota Kang Chiu ini? Tanya pengemis Sinting sambil tertawa. Tidak sahut gadis itu tersenyum, aku hanya suruh mereka menyewa semua perahu yang ada dengan harga tinggi, karena aku berniat menggunakan perahu-perahu itu untuk menyeberang sungai dan berangkat menuju ke ibu kota, Nona, mereka bukan menyewa perahu-perahu itu dengan harga tinggi, sebaliknya justru menyegel semua perahu itu. Kata pengemis Sinting tiba-tiba sambil tertawa. Berkilat sepasang metu Nyoo Xiao Sian sesudah mendengar perkataan itu segera serunya. Sungguhkah perkataanmu itu kalau tidak percaya, tanyakan saja kepada Oh Lotenyo Xiao Sian segera berpaling ke arah Oh Puthui dan bertanya lagi, Engkohoh, benarkah ada kejadian seperti ini benar? Apa yang dikatakan pengemis Liok tepat sekali sahutoh Puthui tertawa, mendadak Nyoo Xiao Sian menutupi bibir sendiri sambil berseru tertahan, ah ah ah, kalau begitu mereka semua telah menipu aku, sumuai, persoalan yang mereka tipu masih banyak sekali, tiba-tiba mencorong sinar tajam. Dari balik metu Nyoo Xiao Sian, setelah tertawa dingin katanya.